Deta Semin Khusus atau Densus 88 Anti-Terror menangkap 4 orang yang diduga pelaku terorisme di 2 kota Provinsi Sumatera Selatan, Senin 13 Desember 2021. Keempatnya diduga merencanakan teror pada masa libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Kapitumas, Polda Sumatera Selatan, Komisaris Besar Supriyadi membenarkan hal tersebut. 3 orang ditangkap di kota Palembang, sedangkan 1 orang lainnya ditangkap di kota Lubuk Linggau. Keempat terduga teroris diduga berasal dari jaringan Jemaah Islamiyah di Sumatera Selatan. Laki-laki semuanya, terlibat dan terkait dengan jaringan Jemaah Islamiyah yang ada di Sumatera Selatan. Yang satu Lubuk Linggau nih, yang AHA, 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 Lubuk Linggau. Jadi nomor satu AI tadi kan, AI itu Palembang. Nomor dua AHA, itu Lubuk Linggau. Yang ketiga FA, itu kota Palembang. Kemudian EK, kota Palembang juga. Ini sudah kurang lebih 4 bulanan diikuti oleh Densi 188. Dan ini yang masih didalami oleh Densi 188. Karena kan setelah diamankan, langsung dibawa ke Jakarta. Jadi kita, pemeriksaannya tidak dilebatkan. Jadi langsung Densi 188. Terima kasih telah menonton!